Indonesia sana ya, banyak aja ya orang-orang mengkritik negara-negara sendiri dengan membanding-bandingkan dengan negara luar ya Tidak masalah kalau misalnya dia membandingkan Indonesia dengan Malaysia itu perbandingannya jauh lebih, bukan jauh ya Indonesia itu sedikit tertinggal daripada Malaysia Ini yang tak setuju ini mungkin orang-orang Indonesia yang belum pernah ke Malaysia Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa Jadi ceritanya tadi saya ada baca satu komentar untuk menonton di salah satu channel orang Indonesia yang bekerja di Malaysia agaknya ya So beliau membuat reaction di salah satu video dari TikTok Jadi konten kreator dari TikTok ini mengulas atau memberi tanggapan ataupun memberi jawaban atas pernyataan dari netizen Konoha mengenai channel Buru Naga Jadi sebab itulah saya akan mengulas ya atau mendengarkan Dan saya akan tanggapi sebuah video itu ada sangkut pautnya pada channel Buru Naga Seperti apa? Jom kita nonton bersama-sama Ini menonton video siapa? Si Sari Ting Ting ini dan Buru Naga ini Kita tidak memikirkan maksud dari sisi yang lain gitu loh Kita hanya memikirkan bahwasannya dia itu merendahkan negara Sebenarnya negara itu tidak salah apa Dan negara kita ini pun tidak perlu direndahkan Yang perlu direndahkan itu adalah pemerintahnya, pejabat-pejabatnya Di Indonesia sana ya banyak aja ya Orang-orang mengkritik negara-negara sendiri ya Dengan membanding-bandingkan dengan negara luar ya Jangan lupa di subscribe ya Bumirsa channel ini Mari kita dengar Hai, halo geng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Zainal Setori Sebelum video ini saya mulai Gimana kabarnya kalian semua Semoga semua yang menonton video ini Baik-baik saja Dimurahkan rezekinya Selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan Dari marah bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa Baik geng Di video kali ini sebelum video reaksi saya mulai geng Saya ada sedikit cerita Curhat lah ya Gini geng Kemarin itu ada salah satu seorang mantan TKI Malaysia Dia orang itu membuat konten juga geng Membuat youtube Lalu mengatakan saya Apa itu? Menghujat saya Sebenarnya Saya ini tak ada hal Karena saya yakin Tuhan ataupun Allah subhanallah Maha ta'ala itu lebih tahu Apa tujuan saya Dan mana yang baik Dan mana yang buruk Saya yakin Tuhan itu pasti adil Tapi yang membuat saya agak geram itu geng Kenapa hal-hal macam itu dibahas Dan video saya itu dipotong-potong Diambil yang negatifnya Lalu dibahas geng Siapa tak pelik ya kan Saya pun geram Tapi ah biarlah Biar Tuhan saja yang memberikan pengadilan lah Maksudnya ya Saya yakin Tuhan itu sangat-sangat telah adil Dan ternyata hal itu bukan dialami oleh saya saja geng Ada beberapa seorang kreator juga Seorang youtuber juga geng Orang Indonesia juga Sebetulnya yang ada di Malaysia Yang sudah kawin ataupun menikah Dengan warga tempatan Malaysia Bahkan konten-kontennya itu sudah cukup besar geng Seperti contoh saya ucapkan ya Macem Borunaga dan Sariting-Ting dan video ini Dibahas di akun TikTok geng Nah ini yang menilai juga orang Indonesia Sebetulnya macam mana penilaian Penilaian orang Indonesia yang berpikiran positif Tentang hal tersebut Nah tentunya penasaran kan Jom langsung kita simak saja videonya Sorry Minta maaf Minta maaf Bang Andi Lama Lama balasnya Soalnya aku harus nonton dulu Youtubenya siapa Sariting-Ting dan Borunaga Yang jelek-jelekkan Indonesia Aku tengok juga videonya dulu Sudah aku tengok kan Kedua akun channel ini Aku tengok Siapa si Sariting-Ting sama Borunaga ini Aku tengok Aku pikirkan Aku renungkan Aku simpulkan Kalau abang bertanya Bagaimana pendapat abang Tentang Borunaga Channel Borunaga dan Sariting-Ting ini Yang pertama Kalau nada apa namanya Konten dia itu Sebenarnya perbandingan Perbandingan antara Ya terutama Malaysia dan Indonesia Ya kan Sebenarnya kalau misalnya Kita telisik lagi Lebih jauh Maksud dia ini sebenarnya Dia itu sebenarnya Terlalu cinta Atau terlalu cinta tanah air Terlalu cintakan negara dia Ya kan Sehingga dia buat perbandingan Mungkin maksud dia ini Ya Banyak Banyak sisi juga Kita harus pandang juga Mungkin maksud dia itu Ada sedikit Merendahkan negara dia Sebenarnya bukan Merendahkan negara Negara kita itu Tidak salah apa-apa Itu sebenarnya Yang kita salahkan itu adalah Pejabat-pejabatnya Atau tokoh-tokoh negaranya Atau tokoh-tokoh Atau orang-orang yang Menjalankan Sistem pemerintahannya Membandingkan Antara Indonesia dan Malaysia Kenapa Indonesia Masih Bukan jauh ya Masih Tertinggal Daripada Malaysia Itu sebenarnya Sebenarnya itu Adalah pancingan Untuk Kita ini Orang-orang Umum ini Agar kita ini Mulai berbenah diri Karena Tak kira lah Entah dari Malaysia Entah dari Jerman Entah dari Inggris Kita harus Mencontoh Yang lebih maju Daripada kita Kalau memang kita Mau maju Kan gitu maksud dia Sebenarnya Cuman Kebanyakan Kita ini Menonton video Siapa Si Sari Ting Ting ini Dan Buru Naga ini Kita tidak memikirkan Maksud Dari sisi yang lain Gitu loh Kita hanya Memikirkan bahwasannya Dia itu Merendahkan Negara Sebenarnya negara itu Tidak salah apa Dan negara kita ini pun Tidak perlu direndahkan Yang perlu direndahkan Itu adalah Pemerintahnya Pejabat-pejabatnya Nah itu Sebenarnya Sebenarnya itu Bisa jadi Kalau misalnya Kesimpulan aku Dia itu Termasuk salah satu Protes juga Tidak sebenarnya Protes di dalam Dia luangkan Sifat protesnya itu Di dalam Channelnya Sehingga banyak Ditonton orang Nah orang yang menonton ini Mungkin salah tanggap Gitu Jadi tidak salah Tidak salah sih sebenarnya Kalau kubilang Dia merendahkan Sebenarnya Tidak sebenarnya Cuman dari Sisi dalamnya itu Dari sisi Lebih jauh lagi Kita Kalau Apa Mengertikan Apa maksudnya ini Adalah Ingin protes Dalam bentuk Atau karakter dia itu Dituangkan dalam Channelnya Gitu Jadi tidak masalah Kalau misalnya Dia membandingkan Indonesia Dengan Malaysia itu Perbandingannya Jauh lebih Bukan jauh ya Indonesia itu Sedikit tertinggal Daripada Malaysia Baik dari Sektor Perhubungan Semua bidang Gitu Di semua hal Tetap Malaysia Lebih Di atas Indonesia Itu saja Sebenarnya Tidak ada masalah Mungkin Maksud dia Mungkin kita Aja yang berpikir Kalau dia itu Merendahkan Negara kita Tapi kalau aku Sisi Aku ambil Sisi yang lain Mungkin Kita yang Melihat channel Dia ini Agar mencontoh Apa yang Dibuat di Malaysia Dan kita terapkan Di Indonesia Sekarang gini Aja bang Kalau soal Aku bilang gini Kalau soal Negara Negara Indonesia Dan Malaysia Itu tidak jauh Berbeda Tidak jauh Berbeda Baik dari teknologi Apa segala macam Cuman Kalau negara Malaysia ini Aku tengok-tengok Dan aku pelajari Baik dari kawan aku Juga sendiri Mereka ini Cukup sejahtera Masyarakatnya Ya Masyarakatnya Cukup sejahtera Baik dari sektor Pendidikan Kesehatan Pokoknya Di semua Sektor Mereka ini Lebih sejahtera Daripada kita Dalam kategori Masyarakat Atau warganya Gitu aja Sebenarnya bang Tidak ada Maksud apa-apa Sebenarnya dia Gitu Ya tidak masalah juga Kalau kita mencontoh Malaysia Bagian yang Bagusnya Kita ambil Yang dari Malaysia Itu bagian yang Bagusnya Gitu aja sih Kalau menurut saya Pandangan saya Kecuali dia Dengan sarkas Mengatakan Indonesia Begini-gini Saya pun Tidak setuju Gitu Tapi kalau dia Memprotes Pejabatnya Dengan cara Seperti itu Saya itu Setuju Ya kan Gini aja lah Gak usah Meluk-meluk Tapi gimana ya Aku pun Susah juga Cobalah Bapak pikir-pikir Tanya-tanya Tengok di media sosial Jangan abang Tengok aja Di Malaysia Dari media sosial Abang harus Tanya kepada Orang yang terdekat Abang Kalau memang Abang ada kawan Tanya Cari bukti Apa segala macam Bagaimana Sumber Apa namanya Perairannya Di setiap daerah Bagaimana jalannya Di daerah Yang terutama Menanjung Dan Sabah Sarawak Bagaimana Dia itu jauh Bukan jauh Dia lebih bagus Daripada kita Itu aja Kita gak usah Malu-malu Memang begitu Adanya Saya setuju Saya setuju Kalau dalam Sisi dia memprotes Pemerintah kita Saya setuju Agar Negara kita Infrastrukturnya Di setiap sektor Diperbaiki Kalau bisa Mengimbangi Malaysia Kalau bisa Kita Lebih maju lagi Kan begitu Kan itu sih Yang dibuat Perbandingan Perbandingan Begini Begini Itu mungkin Salah satu Protes terhadap Pemerintah Indonesia Saja Bukan merendahkan Negara Tidak Bagaimana Pak Mas setuju gak Kira-kira Kalau saya Setuju bang Memang begitu Bang Karena saya juga Pernah bekerja Di Malaysia Ini yang tak setuju Ini mungkin Orang-orang Indonesia Yang belum pernah Ke Malaysia Coba deh Kalau kalian Itu Pergi ke Malaysia Mungkin Kalau hanya Tengok di media Sosial Di konten-konten Youtube TikTok Facebook Dan lain-lainnya Macem itu Malaysia itu Macem biasa-biasa aja Tapi setelah Kalian tengok Sendiri Pergi sendiri Kesana Untuk membuktikan Sendiri Pasti ada Culture shop Di sana Saya yakin Itu Saya yakin 90% Tapi Kalian harus Profesional Jangan Ego Dari Indonesia Indonesia itu Dibawa ke Malaysia Jadi Kalau ke Malaysia Bener-bener Menenangkan Hati dan Pikiran Agar kita Itu Boleh Menengok Kenyataan Yang ada Di Malaysia Macem itu Jadi Buat Para netizen Indonesia Jangan Terlalu Pengaruh Dengan Tumnel Ataupun Judul Tapi Tengok Dalam Isinya Kalau kurang Percaya Lagi Silahkan Datang Langsung Ke Malaysia Macem itu Dan Bukan Hanya Itu Saja Ada Salah Satu Lagi Seorang Perempuan Dia Orang Itu Juga Membahas Tentang Hari Tersebut Pembahasannya Itu Macam Mana Jom Kita Lanjutkan Videonya Selamat Pagi Hari Ini Bibe Kena Menyala Sikit Muka Tak Glowing Tak Pakai Lipstick Jadi Kena Cerah Cerah Sikit Lah Muka Glowing Belum Muka Udah Boleh Disebabkan Konten Konten Aku Banyak Mengkritik Negara Aku Sendiri Dengan Membanding Dengan Negara Maju Orang Cakaplah Aku Menjatuhkan Negara Sendiri Menghina Negara Sendiri Buat Netizen Indonesia Yang Cakap Macam Itu Aku Bagi Tahu Dengan Kau Di Indonesia Sana Banyak Aje Orang Orang Mengkritik Negara Negara Sendiri Dengan Membanding Bandingkan Dengan Negara Luar Banyak Bukan Seorang Dua Orang Jadi Kenapa Engkau Nak Fokus Dengan Aku Sangat Kenapa Cinta Mungkin Lepas Itu Mana Yang Kenal Kenal Dengan Aku Kalau Jumpa Di luar Teguh Teguh Mungkin Aku Tak Nampak Engkau Nampak Teguh Dimanapun Aku Berada Teguh 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 Apa Kita Sembang Sembang Jangan Cakap Dalam TikTok Aku Tau Rumah Dia Di mana Aku Tau Dia Di mana Dengan Siapa Kalau Memang Tau Rumah Aku Jom Sini Datang Kita Ngopi Aku Bagi Kopi Apa Yang Ada Dalam Rumah Aku Nih Pasti Untuk Abang Kita Terganteng Abang Yus Kalau Tau Abang Dekat Dengan Aku Datang Bang Kalau Jumpa Dekat Mana Teguh Jangan Jangan Segan Jangan Segan Bang Yus Memang Beda Sangat Sangat Jauh Berbeda Pemikiran Orang Indonesia Lokal Dan Juga Orang Indonesia Yang Ada Di Malaysia Kenapa Boleh Macem Itu Karena Kenyataan Ataupun Karena Lingkungan Penasaran Datang Sendiri Ke Malaysia Bukan Saya Ini Mempromosikan Negara Malaysia Itu Bukan Tapi Saya Kadang Tengok Tengok Pun Kasian Karena Orang Malaysia Terlalu Sabar Dia Tak Membalas Malahan Orang Indonesia Sendiri Yang Tengah Bekerja Ataupun Nikah Dengan Warga Tempatan Malaysia Karena Orang Tempatan Sendiri Jarang Sangat Terlaku Sekali Dan Karena Orang Orang Kita Ini Kalau Ngomong Asal Keluar Saja Asal Jeplak Macem Itu Tapi Kalau Ingin Mengkritik Itu Boleh Tapi Setidaknya Mengkritik Itu Ada Sarannya Bukan Hanya Mengkritik Saja Tapi Dengan Semua Video Ini Semoga Saja Diberi Kesabaran Diberi Kesadaran Setidaknya Agar Kita Ini Boleh Berpikiran Positif Lagi Karena Kenapa Kalau Kita Katakan Lagi Kalau Di Indonesia Orangnya Masyarakatnya Itu Rata Rata Dibawa Dibawa Rata Rata Nanti Marah Lagi Saya Salah Kita Kalau Kita Hanya Diam Sanya Sampai Bila Negara Kita Maju Hidup Kita Macem Ini Saja Susah Lagi Kerja Keras Letik Cuman Apa Aduh Klik Saya Oke Video Saya Sampai Sini Sajalah Jujur Saya Sangat Suka Dengan Ulasan Para Konten Kreator Dan Youtuber Dari Tanah Air Saya Kita Bisa Nilai Bahwa Pemikiran Mereka Ini Sudah Maju Mungkin Karena Pengaruh Lingkungan Sebab Mereka Yang tadinya Dari Kampung Aleman Datang Merantau Ke Malaysia Berbaur Dengan Orang Tempatan Disini So Mereka Lebih Beradaptasi Sebab Apa Yang Mereka Lihat Apa Yang Mereka Tengok Apa Yang Mereka Rasakan Keharmonian Dengan Sifat-sifat Orang Malaysia Dan Juga Mereka Belajar Daripada Kebiasaan Kebiasaan Orang Malaysia Yang Positif So Itu Membuat Mereka Lebih Berpikiran Positif Ya Begitu Jadi Mindsetnya Sudah Berubah Begitu So Banyak Kali Saya Cakap Ya Jika Ingin Menonton Video Mana-mana Video lah Tak kira lah Bukan video Saya saja Jangan Hanya Menengok Dari Judul Dan juga Thumbnail Ya Tonton Dalamnya Amati Apa yang Disampaikan Begitu Coba Coba kita Berpikir Dan Menangkap Atau Menerima Dari Ulasan Ulasan Di video Itu Secara Positif Ya Jika Kita Mengambil Dari Video Itu Tentang Yang Negatif Seja Maka Negatif Juga lah Yang ada Di Kepala Hotak Kita Itu kan Jadi Untuk Bang Zainal Tak perlu Nah Dipikirkan Jika ada Hujatan Hujatan Begitu Ya Itu sudah Hal Yang Biasa Ya Jika kita Berada Di posisi Yang Benar Jangan Pernah Takut Selagi Kita Memberitakan Hal Yang Benar Tak Perlu Takut Apa yang Kita Ceritakan Mengenai Di Indonesia Sana Itu Pure Ada Terjadi Jadi Apa yang Kita Sampaikan Di Malaysia Itu Juga Pure Terjadi Jika Ada Sesengah Yang Tidak Setuju Ataupun Tidak Terima Dengan Ulasan Kita Itu Hal Yang Sudah Biasa Itu Sudah Menjadi Kita Sebagai Content Creator Itu Sudah Hal Yang Biasa Jadi Tak Perlu Untuk Diambil Hati Cuma Memang Kebiasaan Sesengah Sesengah Nezijen Konoha Sangat Tidak Sporting Sebab Apa Seperti Itulah Videonya Disekat Diambil Yang Lalu Disatukan Seolah-olah Dia Menghujat Indonesia Sudah Banyak Kali Terjadi Seperti Itu Penyebaran Hoax Fitna Merajalela Padahal Kita Bercerita Tentang Fakta Perbandingan Yang Sepatutnya Kita Boleh Terima Itu Saya Rasa Bisa Kita Cermatilah Dari Apa Yang Dikatakan Di Dalam Video Yang Kita Tonton Apakah Betul Ada Kejadian Seperti Itu Jika Ada Why Kita Tidak Terima Betul Tak Saya Tengok Orang Malaysia Juga Jika Ada Hal-hal Dari Luar Negara Sana Komplin Ataupun Cerita Mengenai Kekurangan Di Malaysia Ini Mereka Terima Dengan Komplinan Tersebut Dan mereka Coba Untuk Perbaiki Dan Saya Yakin Di Indonesia Sana Bukan Semua Orang Di Sana Tidak Bisa Menerima Protes Ataupun Kertikan Sudah Ramai Orang Indonesia Di Sana Yang Berpikiran Positif Mungkin Yang Tidak Bisa Terima Itu Adalah Para Bocil Bocil Yang Tahunya Hanya Main Gadget Tapi Tidak Tau Apa Yang Coba Disampaikan Apalagi Mereka Ada Yang Menggiring Mereka Sehingga Terterbar Kebencian Banyak Konten Kreator Yang Mengambil Kesempatan Atas Malaysia Dan Indonesia Ada Aja Cerita Mengenai Malaysia Ini Diburuk-burukkan Padahal Negara sendiri Pun Lagi Jungkir Balik Kenapa Tidak Membahas Atau Mengulas Negara Sendiri Orang Malaysia Ada Untuk Membahas Mengulas Negaranya Kita Tidak Perlu Sebok-sebok Untuk Ngurusin Negara Orang Kenapa Kami Ngurusin Atau Membuat Video Mengenai Indonesia Sebab Kami Warga Negara Indonesia Kalian Tidak Boleh Nafikan Itu Jadi Selagi Menjadi Warga Negara Indonesia Kami Punya Hak Untuk Protes Dan Juga Mengkritik Pemerintah Yang Sedang Bertugah Sekarang Agar Sekali Lagi Saya Cakap Berulang Kali Saya Sudah Cakap Indonesia Itu Sangat Kaya Sumber Daya Alam Ya Dari Sabang Kenapa Masih Ada Di Sebagian Tempat Yang Belum Diperhatikan Belum Disentuh Dari Jalan Air Listrik Ya kan Ada Sebagian Ya bukan Saya Cakap Semua Ada Jadi Kita Sebagai Rakyat Indonesia Harus Bersuara Karena Kita Sudah Memilih Mereka Untuk Bertugas Memajukan Indonesia Sebenarnya Memajukan Negara Itu Bukan Kita Fokus Kepada Pemerintah Saja Kita Sendiri Sebagai Rakyat Negara Tersebut Harus Ambil Posisi Begitu Kita Harus Memajukan Mindset Kita Dulu Barulah Kita Bisa Memajukan Negara Kita Begitu Jadi Tak Perlulah Menghujat Seni Saya Berterima kasih Kepada Para Content Creator Dan Youtuber Youtuber Ini Telah Berpikiran Positif Mengenai Channel Boronaga Saya Sangat Suka Juga Pada Content Creator Tiktoker Situ Kalau Tak Silap Abang Itu Adalah Ito Saya Karena Kalau Tak Silap Dia Adalah Marga Sinaga Juga Jadi Saya Sangat Hormat Dari Apa Yang Dia Ucapkan Sebab Dia Selagi Dia Belum Menonton Kesemua Video Dari Boronaga Kesemua Dia Mengambil Masa Jadi Maksudnya Disini Yang Saya Nilai Dia Tidak Skip Video Yang Saya Upload Di Youtube Dia Tonton Dia Cermati Itu Adalah Pemikiran Orang Yang Waras Perlu Dicontoh Untuk Para Netizen Konoha Berpikiran Positif Indonesia Sudah Semakin Maju Jangan Karena Ulah Kalian Menjelekan Negara Sendiri Sampai Kapan Ya Orang Orang Indonesia Bekerja Menjadi ART Ya Ataupun BB Di luar Negara Cek Dari negara Mana yang Paling Banyak Negara Kita Padahal Negara Kita Itu Kaya Tahu Nggak Tapi Kenapa Gitu Kenapa Masih Ada Yang Belum Diperhatikan Sementara Orang Orang Atasan Sana Pakaian Dia Brand Brand Jenama Begitu Sementara Orang Yang Di bawah Ada Yang Tidak Makan Jangan Nafikan Itu Jangan Nafikan Itu Ya Jaman Digital Sekarang Ini Semua Di Ujung Jari Boleh Kita Cek Jadi Begitu Saja Di Video Hari Ini Terima Kasi Kepada Pemirsa Borunaga Telah Memberikan Video Bang Zainal Lestor Ini Ya Semoga Semakin Lagi Terbuka Mindset Orang Orang Netizen Di Kono Asana Kita Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Saya Borunaga Terima Kasih Pemirsa